Saya mau nanya nih ya, misalnya kita tuh sohip banget gitu, bestie, dimana konco kental yang sampe nginep-nginepan satu saat di rumah masing-masing gitu kan, terus udah gitu traveling bareng, belanja bareng, curah-curahatan, you know kayak yang bener-bener tuh temen banget gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu sebagai bestie saya yang sudah menikah, maksudnya kamu sudah menikah, terus sayanya belum menikah gitu, nah kalau misalnya suatu hari saya mergokin pasangan kamu berselingkuh dengan wanita lain, atau lelaki lain ya, I don't know namanya juga berselingkuhan zaman sekarang kan, maksud saya, yang yang saya tanyakan adalah apa yang kamu ingin saya lakukan, apakah kamu ingin saya mengatakan kepada kamu, atau kamu pengen saya diem aja dan membiarkan kamu mengetahuinya sendiri, atau apa, coba kamu katakan apa yang kamu ingin saya sebagai bestie lakukan ke kamu kalau ada dalam situasi seperti itu. Sebelum menanggapi, aku mau tanya dulu ke kakaknya, jadi maksud selingkuh disini tuh apa, apa mergokin ke hotel, atau gimana, karena nanti toleransinya berbeda-beda ya, tergantung dari jenis selingkuhnya kayak gimana dulu. Kalau aku yang sekarang jawab pertanyaan ini, itu mending kasih tahu aku, jadi pasangan aku mau selingkuh kayak gimana pun, aku berharapnya dikasih tahu sama kakaknya, nantinya itu bakal jadi pertimbangan buat aku harus gimana ke depannya, apa mempertahankan atau melepaskan, nah dari situ nanti pertimbangannya itu akan cenderung kemana. Tapi balik lagi sih, semua keputusan ada di kakaknya, jadi mungkin aku bakal kasih tahu beberapa kondisi. Pertama-tama, kalau aku itu setiap ketemu sama kakak selalu curhat tentang pasangan, dan kayaknya lagi nggak baik-baik aja gitu ya, dan selalu minta pendapat ke kakaknya apa yang harus dilakukan. Pokoknya, setiap ada kesempatan selalu aja yang dicurahatin itu, itu lagi, itu lagi. Pokoknya kelihatan toksik gitu deh hubungannya. Nah, kalau akunya yang kayak gitu, berarti ketika kakak ngeliat pasangan aku selingkuh, dan kondisi aku kayak gitu, ya mending dikasih tahu. Tapi kalau kondisi akunya nggak pernah keluhkan soal pasangan sama kakaknya gitu ya, dan cenderung aku tuh kelihatan senang dan baik-baik aja, malah sering ngomongin kebaikan pasangan aku. Jadi setiap aku ketemu sama kakak itu, curhatnya ya tentang pasangan yang baik-baiknya aja gitu. Pokoknya kelihatan romantis deh aku sama pasangan aku, ya mending nggak usah dikasih tahu soal ini. Kalau aku baik-baik aja, aku bahagia-bahagia aja, tapi ternyata kakak tau kalau pasangan aku selingkuh, mending nggak usah dikasih tahu. Karena kasian gitu akunya. Jadi semuanya balik lagi ke kakaknya, gimana menilai aku. Apakah kakak ngeliat aku tuh, termasuk orang yang nggak suka dibohongi gitu, mau kecil, mau besar, mau parah, mau biasa aja. Atau bahkan aku tuh pernah bilang gitu sama kakak, kalau aku tuh suka kejujuran meskipun itu menyakitkan. Pertimbangannya paling gitu, jadi kakak harus bisa memahami aku tuh kayak gimana orangnya. Jadi gambarannya kayak gitu. Jadi menurut aku pertimbangannya banyak sih ya, tergantung gimana kondisinya. Oke, mungkin gitu aja tanggapan aku tentang kondisi-kondisi kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf karena aku juga dalam proses belajar ya, memahami kondisi-kondisi yang bener-bener baru dalam hidup aku gitu. Oke, see you di next video. Bye-bye.